Selain persiapan pelengkapan bayinya, Lukman Sari juga sudah menyiapkan nama untuk calon anak keduanya nanti. Meski begitu, Lukman belum mau mempublis nama untuk buah cintanya yang diprediksi oleh dokter akan lahir bulan Mei mendatang. Lukman juga mengkonsultasikan nama calon buah hatinya kepada sang nenek, yang menurut Lukman sangat baik dalam memberi masukan nama-nama yang indah bagi buah cintanya kelak. Nama ya ada lah beberapa tapi belum fix lah, kita masih pengen tau lah ini apa-apa nih. Tapi ada beberapa yang sudah disiapkan, nanti kita lihat aja. Biasanya ada, kalau gue itu kebiasaan dari kemarin bertanya berdua sama istri carinya. Tapi kita nanya gitu, kebetulan nenek gue itu punya, ya namanya kita nanya ke nenek gitu. Dia punya, kebetulan dia punya buku-buku nama-nama bagus buat bayi, apa, dari internet. Kita cari kan sekarang udah gampang, kita tinggal google nama bayi, internet dari segala macam bahasa. Kita cari yang menurut kita paling, artinya yang bagus, didengarnya juga enak. Meski sudah menyiapkan nama untuk calon anaknya, namun Lukman juga belum mau memberitahu jenis kelamin calon anak keduanya. Walaupun sang dokter sudah bisa melihat jenis kelamin sang jabang bayi di proses USG yang dilakukan sang istri, namun menurut Lukman semua itu bisa saja berubah secara tiba-tiba. Ia lebih memasrahkan semua itu kepada sang halik, berihal jenis kelamin calon anak keduanya nanti. Sejauh ini sih udah tahu ya, tapi gue nggak mau ngomong, maksudnya nggak mau nyugut, karena tetap nanti kan Tuhan yang beruntukan. Kalau sebenarnya sih dokter udah ngasih tahu, tapi ya biar aja kita lihat nanti pas lahir, pas lahirnya. Untukku, tak ada yang bisa.